Intro Sama-sama pernah menyandang status Duda dari pedangdut Dewi Persik alias DP tak membuat Saipul Jamil dan Aldi Tahir dilanda konflik berkepanjangan. Perseteruan yang sempat terjadi di masa lalu seakan sirna. Tatkala keduanya dipertemukan dalam sebuah panggung acara yang sama. Menariknya, kehidupan cinta keduanya dengan DP di masa lalu justru menjadi bahan lawakan di atas panggung sebuah acara. Kendati telah menutup buku permusuhan, benarkah masih ada rasa grogi ketika Saipul dan Aldi bertemu. Jangan melihat prosesnya dong, ya. Lihat hasilnya. Ini justru gini, ini adalah sebuah anugerah buat saya khususnya, ya. Kita tidak boleh melihat masa lalu. Bagaimana cara kita menatap masa depan, dan juga kita merangkai masa depan secara bersama-sama. Cakep tuh. Ya nggak? Yang dulu biarlah dulu. Ya kan? Yang penting sekarang kita berkarya. Ya Allah. Ini saudara ya. Ya Allah. Silaturahmi nyambung, rejekinya nyambung. Ya Allah. Betul nggak? Betul banget. Saksa. Saksa. Ini nyambung. Nyambung ya? Ya nggak? Asik. Ada grogi-grogiannya yang harusnya bersama-sama. Justru malah seneng. Jadi ibaratnya gini, ada bahan. Ya kan? Kalau sedikit satu panggung. Orangnya udah hatam nih. Dan kejadian yang dulu-dulu. Tiba-tiba sekarang dia omonginnya kan seru kan? Wah gitu. Jadi ada benang merahnya. Tak hanya kompak melempar bahan lawakan di atas panggung, rupanya Bang Ipul, Saapan Akrapsa Ipul juga begitu kompak ketika menyanyikan lagu bersama trio Ubur-Ubur yang merupakan grup lawak Aldi. Terusin kamu Membuat hatiku menjadi galau. Eta galau-galau. Eta galau-galau. Eta galau-galau. Eta galau-galau. Ibaratnya juga kita berdua juga sudah sama-sama memaklumi kejadian lalu. Sama-sama saling memaafkan. Yang penting sekarang tidak boleh ada permusuhan. Karena sesama muslim bersaudara. Harus bersaudara. Perlukan. Jadi ya saling, kita saling, saling mengagumi. Dan silaturahmi terus di jagad. Udah jadi kesaudara. Sekarang Udah jadi bapak. Ya kan? Anaknya sudah besar. Jadi paham. Suti Karno menderita sakit jantung. Seperti apa kisahnya? Simak hanya di Jomikem. Suti Karno menderita sakit jantung.